Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta Ayu Tinglis Yus Jumpa kembali di channel Nyus Artis Yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian Siapa lagi kalau bukan Ayu Tingting Namun sebelum kita lanjut Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe Dan simak baik-baik agar tidak terjadi Kesalahpahaman Lalu jadi kuasa hukum NG Dan remehkan karir Ayu Tingting sebagai biduan dangdut Sekarang begini ucapan sang pengacara saat ketemu Ayah Rosa Publik tentu belum lupa dengan pernikahan Ayu Tingting dan Henry Baskoro Henderson Di puncak karirnya Ayu Tingting mendadak mengumumkan pernikahannya dengan sosok yang akrab disapa NG ini Keduanya pun sempat menjadi rumah tangga mulai dari 2013 hingga 2014 Dari pernikahan yang hanya seumur jagung ini Dari pernikahan yang hanya seumur jagung ini Ayu dan NG pun dikarunai seorang putri Sayangnya saat kelahiran Bilgis Kumeiroh Razak NG enggan mengatui bahwa Bilgis adalah darah dagingnya NG bahkan meminta tes DNA melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Dari akun Instagram Adbun Static Beredar video lawas Hotman Paris remehkan karir Ayu Tingting Hotman Paris kali itu secara tak langsung meragukan karir Ayu Tingting yang akan segera mereduh Sekarang kan masih laku bintang iklan ya bolehlah Boleh ngomonglah tapi sampai kapan Kata Hotman Paris Hotman Paris menyebut bahwa status Ayu sebagai ibu satu anak akan mempengaruhi karirnya Bertahun-tahun kemudian Ayu Tingting berhasil membuktikan bahwa ia tetap bisa eksis di dunia hiburan Bahkan kini menjadi salah satu penyanyi dangdut dengan penghasilan fantastis Hotman Paris yang kembali bertemu Ayu Tingting yang tetap eksis dan sukses di dunia hiburan pun mengungkit Soal statusnya dulu sebagai kuasa hukum mantan suaminya NG Hotman Paris yang kembali bertemu Ayu Tingting Menyebut bahwa ia tahu banyak soal masa lalu Ayu Tingting Waktu saya jadi pengacara mantannya banyak rahasia yang saya tahu Jan Hotman Masa-masa idahmu saya tahu tapi jangan malu-malu Sambung Hotman Paris Tak hanya itu sang pengacara juga memuji sosok Ayu Tingting dan menitah melupakan masa lalu Warganet pun mengkomentari unggahan ini Nyatanya Ayu Tingting tetap populer walaupun banyak penyanyi dangdut bermunculan Tulis akun atiris28 Kasian banget dibahas-basas masa kelam Tulis akun impesai Sekarang malah sukses maki catik dan punya rumah gede Tulis akun atalkalfi underscore saga Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton